Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi kembalikan berkas pencalonan perseorangan milik Pardomua Siregar. Berkas dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi kembalikan berkas pencalonan perseorangan Kepala Daerah 2024 milik Pardomua Siregar dan Chandra. Berkas pencalonan mereka tidak memenuhi syarat. Salah satunya syarat dukungan yang hanya 1.194 dukungan. Sementara syarat yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Jambi mencapai 38.000 dukungan lebih. Ketua KPU Kota Jambi Dini Rahmat mengatakan berkas dikembalikan pada 14 Mei 2024 selasa kemarin. Pihaknya sudah melakukan pengecekan dan meneliti secara langsung berkas tersebut. Kegiatan hari ini KPU Kota mengembalikan berkas hard copy dukungan dari Bapak Calon Perseorangan atas nama Pardomua Siregar dan Bapak Kanta Johan Karim. Dimana dari hasil kemarin waktu penyerahan itu diserahkan beberapa box kontainer. Total semuanya itu berjumlah 22.276 dan sudah dilakukan pengecekan oleh teman-teman KPU Sekretari KPU Kota Jambi sampai jam 11.00 malam tadi. Dan hasilnya kita kembalikan kepada Bapak Calon Perseorangan di waktu. Bang, untuk dukungannya sendiri untuk hasilnya itu gimana bang? Untuk Pardomuan itu berapa sebenarnya bang? Kalau apa kan yang jelas dari total keseluruhan dari 22.276 itu Hasilnya itu untuk Pardomuan itu ada 1.194. Soalnya tidak termasuk lagi. Dengan hasil ini gimana bang? Ya dengan hasilnya sudah kita serahkan kepada L.U. dan bakal calon Selanjutnya kita serahkanlah kepada L.U. dan bakal calon Apabila kiranya dalam proses calon perorangan ini Ada prosedur yang salah dilakukan oleh KPU Kota Jambi Kita persilakan untuk melakukan ke bawah itu Berarti dengan hasil ini bisa dipastikan Kota Jambi tidak ada persoalanan? Insya Allah rasanya tidak adalah sudah dikembalikan Lain kalau prosesnya itu banyak gitu kan Dalam arti kata melebihi 38.000 yang menyatakan memang benar ini dukungan Permuli dukungan 38.357 dan KPU Kota akan melanjutkan kepada yang bersangkutan Untuk mengimput ke silonnya masing-masing KPU Kota Jambi mengembalikan berkas persoorangan tersebut kepada Pardomuasi Rekar Ia juga mengaku kecewa karena berkas yang diajukan ke KPU tidak memenuhi syarat Kita asal-asal memujukkanlah keluar juga kita Kita tadi pagi dapat undang-undang setelah pukul setengah puluhan Itu disehwa hadir ke tante kapu ini Dalam periode pengembalian Kita bersenggera diri datang ke sini dan kita ikuti performanya dan ternyata hasilnya menurutkan di luar. Jadi kita tetap, tapi kita tetap berjuang? Misalnya. Melalui jalur partai tadi? Kali itu nanti kita pelajar berbelajar. Kita cedepan. Pardomuan Siregar akan tetap maju mencalonkan diri sebagai wali kota Jambi. Pihaknya akan maju lewat jalur partai politik. Heru Syaputra, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!